Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di Pasut Regenja Hometour dan video kali ini kita akan makeover Makeover apa? Makeover kamar ini ukurannya di 2,5 x 3 meter Gimana nanti makeovernya? Mudah-mudahan bisa ada inspirasi yang bisa diambil Dan bisa kasih informasi juga buat home lovers untuk harga-harganya nanti ada di kolom deskripsi Betul Langsung aja Check it out Dan ini dia home lovers kamar kedua rumah Pak Sutri Gaje Home Tour Yang menjadi salah satu alasan kenapa kita belum sempat melakukan home tour di rumah sendiri Itu karena ya ini masih berantakan banget di dalam interior rumah kita Kamar ini masih tetap suka digunakan untuk tidur kalau misalkan ada keluarga Dan digunakan untuk tempat kerja Pak Sutri Gaje Home Tour Jadi disini masih ada sofa sofa ini turunan dari orang tua terus juga meja-meja kerja dan peralatan peralatan syuting kamera dan lain sebagainya ada disini Setelah barangnya diberesin ternyata di tembokan kamarnya menyisakan banyak banget noda-noda kuning dari jamur dan lembab Ya tentu saja ini harus dicat ulang Sebelum dicat aku inisiatif untuk amplas dulu permukaan tembok yang ada jamurnya Tapi well ternyata tidak begitu efektif Mungkin harus dilakukan cara yang lebih ekstra yaitu dengan kerik dulu yang jamurannya itu Baru abis itu dicat ulang karena kalau di amplas doang sih ternyata masih ada noda-noda kuning yang ditinggalin walaupun dicatnya udah 2-3 kali lapisan Catnya menggunakan warna putih karena kita masih menganut bahwa warna putih bisa memberikan efek yang lapang untuk ruangan Kemudian nanti akan dikolaborasikan dengan warna coklat untuk beberapa itemnya Selanjutnya kita lakukan treatment pada lantai yang akan kita lapis dengan menggunakan karpet motif pinil Karpetnya murah meriah aja Nah karpet ini nantinya akan ditempelkan ke lantai dengan menggunakan media lakban warna putih atau lakban kertas dengan dilem Jadi nantinya akan lebih rapi dan tidak mudah kusut Itu katanya sih walaupun memang kita juga belum pernah coba Setelah lakbannya terpasang di beberapa sudut bagian lantai baru kita gelar karpet motif pinilnya Ini belum dilem tapi hanya untuk ngepasin aja dengan media lantainya Jadi kita potongin dulu kita cutter Semua permukaan lantai harus terlapis dengan karpet motif pinil ini Setelah lantai sudah benar-benar terlapis dengan karpet Baru selanjutnya kita lakukan pengaplikasian lem pada lakban kertas atau lakban putih yang tadi sudah kita tempel di lemboknya atau di lantainya Kita aplikasikan seluruhnya Jadi untuk pengelemannya ini diharuskan sih sebenarnya jangan langsung ditempel ya Tapi ditunggu agak beberapa lama untuk ring dulu baru kita tempel dengan menggunakan karpet plastik yang tadi sudah disediakan atau yang tadi sudah diukur Setelah itu baru kita gosok-gosok dengan tujuan karpet dan lakban itu benar-benar nempel Masuk ke bidang selanjutnya yaitu jendela Kita pakai tirai lipat warna coklat Tips banget lah ya kalau misalkan pengen kelihatan agak estetik gitu Tirai lipat begini jadi rekomendasi banget lah buat dipasang di kamar kamu biar agak naik gitu ya suasananya Kemudian sebelum lupa nah ini dia yang gak kalah penting juga Kalau misalkan kita udah beres-beres barang yang tadinya ada di dalam kamar tuh disimpen di mana Kita bikin storage khusus di luar kamar yaitu di area belakang deket dapur Kayak rak gini atau bracket dari besi holo Kemudian kita simpen tuh barang-barang yang tadi ada di kamar Atau barang-barang yang masih bisa digunakan suatu saat Kayak tadi ya jadi alat-alat kamera Kardus-kardusnya Dan di dalam kardus ini juga gak kosong Di dalamnya ada beberapa item yang masih bisa kemungkinan next bisa dipakai Jadi kita simpen disana Ukuran bracketnya 1,5 x 60 Ini pakai besi holo Gampang lah ya tinggal custom ketukan besi Dan dibort dinabol ke dinding Stop dulu untuk beres-beresnya Kita bakalan sebutin dulu Buat harga-harganya nih home lovers Untuk karpet yang kita pasang barusan yaitu Karpet dengan ukuran 0,5 mm ketebalannya Nah ini yang dipegang semua anak aku Ini lumayan tebal Jadi ada beberapa varian ukuran Jadi ada ukuran yang 0,2 sama yang 0,5 Ya Nah yang ini yang 0,5 itu harga per meternya 50.000 rupiah 1 meter x 2 meter Disesuaikan dengan ukuran bidang yang akan home lovers pakai ya Nah untuk ukuran yang kita pakai 2,5 x 3 meter bidangnya Itu pakai 4 x 2 meter Jadi 8 meter persegi Di 200.000 rupiah Tirai lipat Tirainya ukuran 180 x 220 Yes Memang ini sebenarnya kepanjangan ya Betul Buat panjangnya Cuman kalau untuk lebar ini udah cukup banget Buat jendela ini di 180 Ini lampu moon namanya Ini kesenengan afisa Ini lampu moon ini harganya di 70.300 Ya Ini tatakan eceng Kita belinya sama cover pot juga Di 64.000 rupiah 64.000 rupiah Terus kalau yang ini Nah yang ini spesial kita bikin sendiri home lovers Ini wall decor Ukurannya 60 x 70 Itu harganya totalnya ini 50.000 rupiah Kemudian bingkainya yang di kaki 5 itu 40.000 rupiah Jadi 90.000 rupiah Karpet bulu ini harganya di 140.000 rupiah Ini seperangkat hijang Sebenarnya ada juga keranjangnya Harga 51.700 Kasur dari royal foam Superior quality foam matras Ini untuk ukuran kasurnya 200 x 120 Ini keren banget pake box Terus juga dibawahnya tuh ada roda Jadi bisa Gak usah dipampuk Gak usah digotong gitu ya Terus disininya juga Ada pegangannya juga Jadi kayak covernya Oke lah untuk packagingnya udah keren banget Harga ini di kisaran 1.575.000 rupiah Royal foam ini ada banyak varian ya Dan ukuran Ada yang harganya dimulai dari 600-800 ribu Ada yang di atas dari 2 juta juga Tergantung dari varian dari royal foam ini Bisa cek di kolom deskripsi untuk harga harganya Termasuk harga harga item yang kita sebutkan Oke deh sekarang mending kita lanjut Untuk kita pasang itemnya Let's go Oke kita lanjutin lagi Pasang beberapa dekorasi Yang bikin kamarnya jadi lebih hidup gitu ya Suasananya aja Antaranya ada wall dekor Kemudian isti bikin ambalan gantung kayak gini Kreatif sih Sama talinya cuma 50 ribu rupiah tuh Total pembuatan biayanya Ambalannya beli dari tukang kayu Kemudian dia beli tali dan ring Jadi deh kayak gitu Dia yang ditunggu-tunggu hamla firstnya itu Unboxing dari kasur busa royal foamnya Ini ukuran 120x200 cm Untuk luas kamar segini sih memang cukupan yang 120x200 Jadi menyesuaikan aja Karena nantinya disini gak cuma kamar Ada area kerja juga yang harus nge-share sama kamar ini Dan dibungkus menggunakan box Dengan dimensi 43 cm Ke bawahnya 105 cm Untuk ketebalan kasurnya sendiri 20 cm Bergaransi sampai 20 tahun Nah misalkan Sekarang Nafisa umur 2 tahun Jadi nanti sampai Nafisa umur 22 tahun Atau sampai kuliah Kasur ini masih garansi ya Home Lovers Tuh Jadi di dalam boxnya Ada teknologi vacuum and roll Oh Oke Disclaimer ya Home Lovers Ini buka plastiknya pakai cutter Tidak rekomendasi ya Home Lovers Bahaya Jangan sampai kasur barunya jadi robek Gara-gara cutter Ada suara Buka sedikit Langsung ngembang Dan di dalamnya Juga ada Sebenernya Ini buat bukanya ada Jadi ada pisaunya tuh Royal Exclusive Kartu garansi Nah ini kartu garansinya Ada petunjuknya nih Nafisa gercep aja Ada kasur baru Anak kecil gak mungkin bohong ya Kalau nyaman Dia pasti betah Aku juga nambahin item Seperti nakas Seharga Rp175.000 di pinggir kasur Kemudian ada cover pot Anyaman rotan Dan anyaman eceng gondok Yang Semoga gak diserang sama Nafisa Finally semua item udah dipasang Gak rapi-rapi Ahmad lah ya Yang penting sekarang kamarnya jadi beres Dan ini dia hasilnya Nah gimana Hong Lopez Semoga beres-beres kita ini ada inspirasinya ya Nah untuk selanjutnya Kasur Royal Foam ini Anti-bakteri karena ada teknologi sanitize-nya Anti-bakteri, anti-jamur, anti-kutu debu Dan yang paling fun fact-nya lagi Ini aku sekarang memang agak bermasalah dengan busa ya Kalau misalkan ada busa yang gak pakai spray kayak gini Lu langsung bersin-bersin Dan karena ada teknologi sanitize dari Royal Foam ini Ini kayaknya Aman ya Sahabat banget semua Bener Teknologi lain yang ada di Royal Foam ini Hong Lovers yaitu Si busanya ini punya kerapatan yang sangat tinggi Betul Sehingga Bu nantinya Akan punya fasilitas kasur yang anti-kempes Dan kenyamanannya hampir sama dengan latex Jadi bener-bener top banget lah Recommended banget gitu ya Recommended banget buat Hong Lovers di rumah Yang bukan Pakai kasur Royal Foam Jadi untuk pembeliannya ada di kolom deskripsi Deskripsi Oke Home Lovers Kayaknya udah cukup deh ya Untuk beres-beres kita kali ini Semoga next kita kasih home tour keseluruhan rumah kita sama Home Lovers Doain aja semuanya cepet beres kayak gini Oke Thank you yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Goodbye